Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Orang yang memancing Jadi lokasi kami saat ini ada di daerah Kelampaian Dalam ya Tepatnya di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Nah jadi Mas-masnya ini nih lagi mancing ikan betok atau ikan papuyo ya Itu yang baju hitam itu nah Nah jadi Nah jadi Lokasi ini adalah Dulunya sumur Penuh dengan rumput-rumput Jadi dibuka oleh orang kampung Nah setelah dibuka ikannya sebagian Dicari dan diambil Nah ini Mas-masnya ini Memancing sisa-sisa Bekas pencarian orang ya Jadi seperti ini Nah jadi lokasinya nih Juga Sangat luas ya Dan juga sangat pemain Saat melelahkan dan apalagi harinya sangat panas nih Nah Baiklah kawan-kawan Sebelum kita lanjut Lanjutkan video Kita kali ini Mudah-mudahan kalian terhibur dengan Konten video saya ini Jangan lupa ya di subscribe Like, komen, dan di share Agar kami semangat terus Berbagi Atau memplok tentang Pemancingan atau dunia ikan ya Nah seperti ini Halo mas Bagi mancing apa? Papuyo 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 bagincu ya Nah Jadi beliau ini Lagi nonton video Apa? Mancing Ikan papuyo ya Sudah banyak dapat ya? Lumayan Lumayan Nah jadi Kebetulan Ikan betoknya Tidak ada yang besar ya Seperti ini Nah Jadi lumayan dia ini Baru datang Tapi alhamdulillah lumayan ya Nah seperti ini Nah jadi Umpannya apa? Apa? Anak semut Anak semut Bilangnya semut Kerangga Atau rang-rang Atau juga dengan Jangkrik ya Jangkrik Nah jangkrik Nah jadi Lokasi kami ini Adalah di tengah-tengah persawahan Nah kebetulan Sawat-sawat orang kampung ini Mulai Timbulan Padi-padinya ya Nah jadi seperti ini Nah jadi harinya dari Pagi tadi sampai ke sore Ini panas ya Nah ini Siang menjelang sore Sudah ya Kira-kira di tempat kami ini Sudah jam setengah lima sore ya Tapi Harinya masih tetap panas Nah seperti ini Nah jadi lokasinya nih Seperti ini ya Seperti ini Nah jadi Aktifitas Ikan betok Atau ikan papuyunya Banyak ya Cuma Kemungkinan Faktor Cuacanya sangat panas Jadi dia malas untuk Mengambil atau Didapatkan oleh Para pemancing disini ya Nah jadi Nah seperti ini Nah kebetulan Saya juga ikut Mancing disini ya Nah Nah kebetulan Kumpannya Lagi habis nih Nah Itu masih lagi ngopi Bilang Haos ya mas ya Haos Karena panas Betul harinya ya Nah itu apa Itu buah apa itu Buah timun Timun batu namanya ya Nah jadi Untuk Mantisipasi lapar Kami di tempat Jauh ya Dari pemukiman Cuma Lokasinya kami ini Di persawahan Jadi Kebetulan Timun Timun batu itu ya Bisa Bisa kami makan Untuk mengganjal Perut ya Nah jadi Aktivitas Ikannya Di dalam Di dalam Sungai ini ya Subhanallah Banyak ya Kan tetapi Masih belum Ada pergerakan Untuk Menarik umpan Ya Nah Nah seperti ini Nah itu masnya Di seberang Lagi bikin Kopi Apa bikin teh mas Kopi Kopi Seperti itu Kopi Jadi dia Lagi kehausan Bisa pesan Pesan dua mas Nah Alhamdulillah Kita dapat Kopi gratis ya Dari Kawan kita itu Alhamdulillah Nah ini juga Ada teman saya Teman Satu lokasi Pemancingan ya Namanya Abdurrahman Nah Seperti ini Nah dia Saya lihat Dari Dari pagi Tadi sampai sekarang Pindah-pindah Pindah ya Kayaknya Banyak nih Orang ini Dapatnya ya Nah Abdurrahman Banyak dapat ya Masya Allah Bisa lihat kah Nah Dia lagi Nongkrong Dia lagi ngopi Sama Merokok ya Nah Masya Allah Nah tapi Tidak ada yang besar ya Kecual-kecul semua Ini ikannya nih Nah Tapi Alhamdulillah Karena Tersalur Bakat dan hobi ya Jadi walaupun Dalam keadaan panas Dalam keadaan lapar Dalam keadaan Capek Tapi tetap semangat Terus Memberikan yang terbaik Hiburan Bagi kawan-kawan kami Yang ada di seluruh Indonesia Nah Inilah lokasinya Sangat luas Tempat persawahan Orang-orang kampung Di sini ya Nah Seperti ini Nah Betulan tuh ada Sepeda motor ya Nah Nah Alhamdulillah Alhamdulillah Kayaknya Masnya itu Ngasih saya Satu cangkir kopi ya Alhamdulillah Rezeki yang Tak terhingga Ya Allah Lebih 15 ekor lah Dapatnya syukur Alhamdulillah ya Nah kopinya Nah kopinya Alhamdulillah Makasih ya Makasih Nah ini kopinya Alhamdulillah Saya dijamu kopi Di tengah Sawah ya Alhamdulillah Nah Insya Allah Nah Melanjut mancing lagi mas Lanjut Lanjut Mancing man ya Oke Oke Bilangnya Semangat terus ya mas Mantap 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 Bilangnya Semangat terus Memberikan yang terbaik Pada kawan-kawan kita Yang ada di seluruh Indonesia Nah Jadi Ikannya Keliatannya juga banyak ya Tapi Jarang sekali Menarik umpan ya Apa sebabnya ya Dan Nah ada yang Ikan betok Yang babon ya Yang ada dua jarian Rata itu dua jarian ya Tapi ya Sokorah Alhamdulillah lah Berkat perjuangan kami Mendatangi lokasi ini Ada Dikasih Allah Ta'ala rezeki Walaupun Sedikit ya Jadi Baiklah kawan-kawan Saya ingin menghibur kalian Dengan Keadaan Lokasi pemancingan ini Mudah-mudahan Kalian Semua Dapat terhibur Dengan konten kami Yang sangat singkat ini ya Sebelum saya mengakhiri Video saya ini Baiklah Saya ingin Mendoakan kalian selalu Mudah-mudahan Kalian diberikan Kesehatan Umur yang panjang Diluaskan Rejeki Yang halal Dimudahkan Segala Urusan Dunia Dan urusan Akhirat Sebelum saya Mengakhiri video saya ini Baiklah Saya mengingatkan lagi Kepada kawan-kawanku Yang ada di seluruh Indonesia Dukung terus ya Channel kami Dengan cara Apa ya Tapi Kemungkinan kalian sudah tahu ya Dengan cara Subscribe Like Comment Dan di share Dan Aktifkan terus Tombol loncengnya Agar setiap kali kami Membuat konten Video-video Atau Dunia Perikanan Atau Pemancingan Kalian tidak ketinggalan Mudah-mudahan Dengan sedikit Konten video saya ini Kalian semua Dapat terhibur Baiklah Salam Dan jumpa lagi Mudah-mudahan Kita bisa ketemu lagi Dengan Video-video saya Yang akan datang Baiklah Kawan-kawan Dengan mengucap Kalimat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh